Terkait dengan himbawan untuk masyarakat Kota Menadu menggunakan jasa parkir BD Pasar dengan sistem digital parkir, ini lagi proses untuk sosialisasi dan salah satu bentuk sosialisasinya adalah bagaimana menarik minat masyarakat Kota Menadu untuk parkir di lokasi yang sudah kita tentukan dan mendapat bukti pembayaran jasa parkir secara resmi. Nah, inilah pola-pola ataupun mekanisme kita untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat, termasuk dengan akan dilakukan undian untuk masyarakat yang melakukan parkir secara resmi. Dan ini memang kerjasama antara BD Pasar dan Security System, sudah diberikan mekanisme dan teknisnya dan mudah-mudahan masyarakat tertarik untuk melakukan ini. Tetapi ini harus dicatat, bukan berarti menjadi tujuan, tetapi ini adalah bentuk sosialisasi BD Pasar ke masyarakat Kota Menadu. Itu undian itu Pak, apa per bulan, per berapa bulan Pak? Undiannya ini setiap tanggal 15 di undi. Jadi setiap bulan, setiap tanggal 15 kita lakukan undian terhadap para pengguna jasa parkir. Jadi nanti tanggal 15 akan diundi di sini, diundang secara terbuka dan akan diumumkan juga secara terbuka. Pak, ini terobasan-terobasan yang brilian ini, terobasan apakah dari walaikota atau dari inisiatif dari Dior Ops sendiri Pak? Ini inisiatif kami dari BD Pasar untuk menarik minat masyarakat. Ini adalah perilaku-perilaku baru. Kan selama ini banyak masyarakat cuma kasih uang di saat parkir, sudah ambil karcis. Nah ini salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap bagaimana mengawal program digitalisasi ini. Kalau tidak menjadi habit di masyarakat, maka ini menurut kami sangat-sangat rentan untuk mensukseskan program-program ini. Sehingga kami berharap masyarakat menjadi habit bahwa melakukan pembayaran parkir dan mengambil struk parkir. Ini akan menjadi budaya-budaya baru. Yang selama ini mungkin juga sebagian masyarakat ada yang tidak melakukan, tapi sebagian masyarakat juga sudah ada yang melakukan. Ketahu hadiah dan undian itu berapa? Secara nominal kita belum bisa menyebutkan, tapi pasti jutaan rupiah. Dan itu akan diundi setiap tanggal 15. Cara pengundiannya bagaimana Pak? Kan nanti setiap pengguna jasa parkir dia punya karcis. Dan struk itu terdaftar nomor registrasinya di kita. Jadi di saat kita melakukan undian, maka akan nomor yang ataupun struk yang dipegang si pelanggan atau pengguna jasa parkir nanti akan diumumkan. Lewat Pak? Lewat media, lewat apa yang nantinya akan kita umumkan. Tapi secara resmi undiannya akan dilakukan di PDPAS. Bye. Bye. . Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.